Nanti kita pulang Dia kembali ke habitat Kalau bagi saya ini bukan habitat Pokoknya intinya Moab ya Jangan tanda kutip Binatangnya terlalu makhluk Terasa di isu Lepas bukan apa-apa Isunya isu internasional Jadi kesannya itu Pak Kesannya Pak yang moab nih Kesannya kita Kesannya yang keluar Jadi Oh Pak Peji sampai mengurusin visi itunya Sampai negatif juga penangkalan Kehidihannya nanti tersebar Wah ini PT ini gini 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 loh Bismillah Kasian baru ketemu Bapaknya lagi Ini udah mau makan Ketri Buka coba Pak ngasih makan Oh Kalau di darat Kalau di darat Tidak mau Ini juga licin Ini juga licin Tidak mau Lepas Bisa Oke si Neng Ketian penjaman Nanti kita pulang Nanti kita pulang Wiska Ketelis disini ya Pelan pelan ya dari depan Jangan duduk duduk Jangan berdiri Sini Assalamualaikum Wiska Tabik-tabik Kalau pelan kan berdiri Sudah 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 Ada Rizka Sudah Sudah di air Tidak apa-apa Kita nginap Nginap Soalnya kita malam besok besok dia makan ya besok besok nanti dia ketinggian kaki itu kalau bisa bagus udah Samping-samping Hai kenal dia kenal dia sama bici yang jadi ya udah aku takutnya udah itu dia memang jika pokoknya aku kangen sama kamu tetap pejam matanya the best buka matanya tuh buka matanya Ompong sudah kena azab buta matanya sebelum keluarga kemarin kan itu yang menang Rizka Assalamualaikum Rizka Tumpah air mataku Sama Eka linda sih nangis langsung nangis saya belum makan dia masih stress guys jadi dia masih belum bisa makan karena dia dan ini Pak Ambo yang melihara dan di anggap bagian dari keluarganya populasi ini sangat disesarkan kenapa tidak ada keputusan kepada Pak Ambo dengan kunjungan Ibu Menteri hari ini dan Pak VJ ya semoga saja ada perhatian dari pemerintah ya untuk taruh perhatian kepada buaya peliharaan yang dipanggil Rizka ini kita cek tadi sepertinya mengalami stress secara psikologis jadi jangan sampai jangan sampai ada benar-benar tangan ini mati disini akhirnya ini salah satu kesiliran buruk karena bagaimanapun ini klien kami yang kami dampingin secara hukum dan kita akan membelah hak mereka dan ini dirasakan tidak adilan tapi itu kita tidak tidak menggapkan dulu itu setelah pemerintah kita turun tangan untuk cari solusinya lebih baik hewan ini dikembalikan ke habitannya amin dan dikembalikan ke awalnya karena kalau disini ini sama saja menyiksa penjara hewan peliharaan dan siapa yang menjamin keselamatannya ketika nanti meninggal disini disalah gunakan disini tidak tertutup kemungkinan bapak Ambo dan keluarga akan menuntut secara hukum ini aksipasi kita saja ya mudah-mudahan dengan kunjungan ibu menteri ilmu negeri dan pak peyek ini itu bentuk perhatian pemerintah kita cek tadi pada pak peyek yang ada perhatian sampai ke sini ini ini masalah langkah dan kami pun juga mendampingin beliau ini ya secara kemanusiaan dan secara hak Pak nggak ada lokasi yang lebih rimbun lebih mendekati Kerawah apa gitu saya kan jauh dari apa dari itu ya dari Kerawah itu pak saya lihat itu lokasinya saya ada ke sana yang sama-sama ke kampung itu bukan Kerawah itu ya kan saya lihat itu lokasinya saya ada ke sana kemarin yang yang jalan itu pak ada atas sawah panjang itu nah situ aja apa bisa bikin di situ jadi perizinannya pak perizinannya bahwa bikin perizinan baru karena kan boleh aplikasi ibu ya boleh kan bikin tapi silahkan tapi yang penting bagi saya dia kembali ke habitat kalau bagi saya ini bukan habitat seperti kondisi tempat-tempat tinggalnya ya mungkin kalau memang ada di sini nggak tahu tapi nggak enak di sini di belakang ada kalau 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 ada ya nanti ya nanti saya selesaikan baik pak gubernur yang siap apa saya selesaikan ya pokoknya intinya moab ya jangan tanda kutip binatangnya terlalu 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 itu kan itu ekspor ya oke kita carikan solusi nanti kita carikan hal kembali ke habitat oke pak bo boleh Pak, mau nanya ini Pak, perkembangannya Rizka setelah Bapak jenguk yang kedua kali ini gimana Pak? Ya Pak, perkembangan Rizka yang Bapak lihat sekarang ini, ini kan yang kedua kali Bapak ambil yang keselian, kata Ritik. Tidak ada penurunan lah sedikit, makanya kemari lama saya interaksi sama dia itu kalau bisa mendengarkan suara saya, ya pertanyaan saya sama dia bahwa, kan itu kebiasaannya aku suruh tutup mata kalau ingin interaksi sama saya. Jadi, keseluruh tutup mata, beberapa kali saya terea-terea Rizka coba tolong tutup matanya nak, supaya Bapak bisa memegang kamu atau mencium kamu. Jadi, pada akhirnya saya melangkah, demi langkah ke depannya, akhirnya dia tutup mata. Jadi, saya langkahkan lagi kaki saya, tertutup lagi kedua belah matanya, jadi disitulah Pak, memegang kepalanya sambil mencium dia. Karena kasih sayang itu, tidak boleh sampai berubah buat Rizka. Kebiasanya memang dia dari kecilnya, Bapak selalu manja dia layaknya anaknya Pak Ampu yang lain. Ya, walaupun dia merupakan apa-apa bau dius buaya begitu, tapi bagi Pak Ampu dia itu bukan buaya lagi. Karena pikirannya itu, sudah aku anggap ada, iya sama, sama kita. Karena dia mengerti bahasa. Jadi, itu kemarin disaksikan semua orang yang ada di terutip situ, termasuk Bapak Bukum Nur dan juga Ibu Menteri. Ibu Menteri, yang ada di Jakarta. Mendagri ya. Jadi, semuanya yang teman-teman yang lain disitu menyaksikan bahwa Pak Ampu mencium Rizka. Terus ini Pak, perasaan Pak Ambo bisa bertemu lagi dengan Rizka. Sama ini Pak, perasaan Bapak juga, ini kan tamunya tamu spesial Pak ya. Ibu Menteri Mendagri sama PJ Gubernur Kaltim. Bagaimana Pak perasaannya? Ya, kalau perasaan Pak Ambu kemarin, betul-betul bahagia, ada rasa. Pokoknya, karena Pak Ambu tidak pernah didatangi pejabat seperti itu kan. Pali-pali yang datang ke rumah itu, bagian teman-teman itu ber... ...dan sebagainya. Nah, ini kan Bapak Gubernur yang datang kemarin. Sama Ibu Tito. Iya, benar. Dan juga, kebetulah Pak Braham juga ini menolong Pak Ambu untuk bicara. Jadi, kuserahkan semua sama dia. Itu Pak Braham, orang Kalimantan asli. Karena dia orang dayak. Ketua Gepak Kaltim, Pak. Jadi, ini sebagai pendamping hukum juga, Pak Ambu? Iya, sebagai pendamping hukum juga. Dan juga, sama siapa? Pak Eko. Pak Eko Masata. Pak Eko Masata. Pak Eko Satria. Iya, itu seperti adiknya Pak Ambu. Karena itu, tanpa perlintaan Pak Ambu minta tolong sama dia, dia datang sendiri. Ya, itulah aku bilang. Mungkin ada malaikat-malaikat yang dikirim oleh Allah SWT untuk menolong Pak Ambu. Itu sudah, Pak Eko. Puas, Pak, dengan pernyataan Ibu Menteri kemarin? Ya, puas. Sangat puas, Pak Ambu mendengarkan pernyataan dari Ibu Menteri. Terus ini, Pak, harapan Pak Ambu untuk Rizka ke depannya gimana? Harapan saya buat Rizka, kurang-kurang dikasih cepatnya kembali, agar seluruh masyarakat Indonesia berbahagia atas pulangnya Rizka, kabinetnya sendiri. Kalau untuk ini fans-nya Rizka, Bapak ada mengucapkan, karena ini fans-nya sangat banyak sekali, Pak. Ya, memang betul. Bagaimana, Pak, Bapak? Terima kasih banyak dari Pak Ambu atas semua dukungannya buat Rizka dan Pak Ambu. Semoga saja Pak Ambu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Rizka. Ya, bagi seluruh pendukungnya Rizka, kalau memang mau komentar langsung ajak-kaukan Pak Ambu. Ini terlihat sekali, Pak, ya. Fans-nya banyak banget. Banyak sekali. Banyak yang menyuruh untuk membalik. Rizka menyayangi Rizka, berarti samaannya diorang menyayangi Pak Ambu. Ya, benar, Pak. Karena Rizka, bagian dari keluarga kita berarti Pak Ambu juga disayang sama warga Indonesia. Mudah-mudahan juga teman-teman di luar seperti Pak Ambu, siapa tahu ada. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Sihatlah dulu. Amin.